Intro Hotman Paris dituding terlibat pencucian uang 79 miliar nama Prepol Subianto terseret Pengacara Ander C. Tumorang kembali menabuk genderang perang dengan Hotman Paris, Hutapea Selain melaporkan pengacara kondang itu ke polisi, Ander juga membongkar Aib Hotman Paris Dilansi dari Ukraine, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dituding telah melakukan tindak pidada pencucian uang sedilai 79 miliar Hal itu disampaikan langsung oleh rivalnya, pengacara Ander C. Tumorang dalam tayangan Youtube Star Pro Indonesia Belum lama ini Ander C. Tumorang membongkar Aib Hotman Paris yang kabarnya pernah mendapat suap dari salah satu petinggi negara Tak lain dari tak sosok tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Hartamu yang 79 miliar adalah suap dari Prabowo Subianto akan saya buka ini pidana pencucian uang Dia nyuap? Nyuap hakim ada kan beritanya 79 miliar Itu pencucian uang? Hartamu sebenarnya gak ada Itu saja kau putar-putar beber ahli C. Tumorang di hadapan awak media Ander C. Tumorang seolah sudah siap menghadapi Hotman Paris Permainan dimulai tambahnya Selain itu, Ander C. Tumorang juga melaporkan Hotman Paris atas dugaan penyebaran video porno Yang mengakui mengetahui penyebaran video porno ini dari akun Instagram pribadi Hotman Paris Ander C. Tumorang menegaskan bahwa Hotman Paris yang menjadi perekam dalam video tersebut Secara belakulakan, Ander C. Tumorang mengatakan bahwa Hotman Paris punya kelainan sek atau perilaku sek yang menyimpang Dukaan saya, Hotman Paris kelainan sek, perilaku sek penyimpang di mana dia merekam sendiri Habis merekam sendiri puas, dia merekam sendiri dengan orang yang dibayarnya terus diposting ujarnya lagi Hingga artikel ini ditulis, Hotman Paris Hutapea pun belum memberikan reaksi atas ucapan rivalnya itu Ander C. Tumorang Tapi ini bukan klip pertama perseturuan dua pengacara tersebut terjadi Ander C. Tumorang juga pernah melaporkan Hotman Paris terkait video sur di Baris Grimpolri pada 2019 silam Mengenai laporan itu, pengacara berjulukan Rp30 miliar itu enggan menenggapi Hotman mengaku bahwa dirinya tidak ada waktu mengurusi rival-rivalnya tersebut Bagi orang-orang yang berkomentar fitnah saya, saya tidak mau jawab Saya sibuk dengan perkara-perkara besar kata Hotman Paris saat ditemui di pantai Indah Kapu, Jakarta Selatan pada 16 Desember 2020 kalah itu Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya Sofena Lovers? Tulis di kolom komentar ya geng Terima kasih telah menonton!